Intro Sulitnya mendapatkan masker di tengah wabah virus corona atau covid-19 membuat hati seorang ibu rumah tangga di Surabaya tergerak. Berawal dari hobi menjahit, sang ibu rumah tangga tersebut menjahit sendiri ratusan masker dan membagikannya bersama paket sembako kepada para ojek online dan warga sekitar. Berawal dari hobi menjahit, Maria Sakila, seorang ibu rumah tangga warga keranggan Surabaya ini berinisiatif untuk menjahit sendiri ratusan masker yang terbuat dari kain. Tak berhenti sampai di situ, wanita berusia 62 tahun itu juga menyiapkan ratusan paket sembako untuk dibagikan kepada para ojek online dan warga sekitar. Menurut Maria, kegiatan itu dilakukannya sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang berdampak perekonomiannya akibat virus corona atau covid-19 yang sudah mewabah di seluruh Indonesia, khususnya kota Surabaya. Seluruh sempako tadi apa, Bu? Biasanya nasi. Nasi kotaan. Kalau setiap harinya nasi kotaan 50 dos. 50 dos setiap hari. Tadi juga bagi masker juga, Bu, ya? Iya, bagi masker juga. Masker tiap hari kita bagi. Itu bikin sendiri, Bu? Bikin sendiri. Kenapa si pulang aktasi itu? Kalau untuk masker, tujuannya ya untuk membagian. Mereka pertama kita ingatkan, mereka bilang, gak bisa beli, Bu, mahal, gitu. Harga masker sekarang mahal. Akhirnya saya terpikir untuk buat sendiri, saya bagi-bagikan. Sementara itu, pemberian bantuan masker dan sembako oleh ibu rumah tangga di Surabaya ini mendapat apresiasi dari driver ojek online. Menurutnya, wabah virus corona sangat berdampak pada penghasilan sehari-hari. Namun dengan adanya bantuan sembako dan masker ini, dirinya mengaku bisa sedikit bernafas lega. Karena ada yang bisa dibawa pulang ke rumah meski orderan sedang benar-benar sepi. Kalau kasih masker, ini beras sama mirip bus ini. Maskernya berfungsi gak ini nanti? Berfungsi ya? Iya, mudah-mudahan aja berfungsi lah daripada gak ada lagi. Virus corona atau COVID-19 yang terus mewabah di Surabaya membuat dampak besar dari berbagai sektor, baik pekerjaan maupun pendapatan, terutama bagi kaum menengah ke bawah. Untuk itu, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19, agar kondisi perekonomian warga kembali pulih seperti sediakara.